Kita ke sorotan berikutnya, saudara, buntu tewasnya dua bubotoh, panitia pelaksana dan polisi sepakat memindahkan venue sisa pertandingan Piala Presiden dari Stadion Kelora Bandung Lautan Api ke Stadion Si Jalak Harupat, Soreyang, Kabupaten Bandung. Selain venue dipindah, pertandingan juga digelar tanpa penonton. Kelompok supporter Persib atau bubotoh juga akan memboikot pertandingan Persib Bandung di sisa langkah Piala Presiden 2022. Selain banyaknya oknum memasukkan supporter tak bertiket, bubotoh menilai sistem penyaringan dan penjualan tiket tidak memihak pada supporter. Bagaimana sikap supporter Persib Bandung atas peristiwa tewasnya dua bubotoh di Stadion Kelora Bandung Lautan Api pekan lalu? Kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan Sekretaris Umum Viking Persib Club, Tobias Ginanjar. Selamat petang, Mas Tobias. Selamat petang, Mas. Mas Tore. Baik. Mas Tobias, bubotoh supporter Persib menyatakan boykot untuk laga sisa di Piala Presiden. Apa alasannya, Mas Tobias? Ya, pertama, tentunya kita sangat menyayangkan ya kejadian yang terjadi kemarin pada saat Sekretaris melawan Persebaya. Seharusnya kan sepak bola adalah siduran masyarakat, namun yang terjadi malah memelan korban dua korban lewas. Nah, tentunya kita merasa seharusnya hal ini tidak perlu terjadi kalau memang panitia penyelenggara benar-benar siap melaksanakan pertandingan. Kita merasa kemarin terlihat bahwa panitia banyak ketidaksiapan sehingga terjadilah korban meninggal dunia dua orang. Oleh karena itu, untuk penghormatan kita dan menghargai korban yang tewas, kita memutuskan untuk tidak ke stadion sebelum tadi diputuskan bahwa ternyata tanpa penonton. Sebelum tanpa penonton pun kita sepertusnya sudah sepakat bahwa kita tidak akan berangkat ke stadion. Selain tadi penghormatan kepada korban, pesan apa dari aksi ini yang ingin disampaikan Boboto kepada tadi panitia penyelenggara dan juga PSS ya induknya? Ya, tentunya kita berharap ada evaluasi total dan menyeluruh dan serius ya. Jadi jangan hanya evaluasi ini hanya karena ada kejadian untuk menutupi kegaduhan yang terjadi hanya dilakukan ala-ala saja. Saya berharap evaluasinya benar-benar serius dan total sehingga ke depan tidak ada lagi korban-korban jiwa yang melayang yang tidak perlu. Karena kan pertandingan sepak bola akan terus ada. Nah tentunya penonton pun pasti selalu ingin hadir ke stadion. Jadi memang evaluasinya harus serius sehingga memecahkan masalah-masalah yang terjadi dan menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Evaluasi tidak selius, tidak total. Kalau dari Boboto, Mas Tobias, seperti apa sih kalau misalkan jelang pertandingan, imbawan dari kelompok Boboto kepada para Boboto yang akan kestadion? Kan kemarin infonya over kapasitas yang tak bertiket juga datang. Betul. Ya kalau sosialisasi dan komunikasi dari kami memang terus dilakukannya. Tapi yang lebih utama bukan itu. Saya kira kedisi pilihan petugas, terutama di petugas tiket untuk tidak menerima swap, itu jauh lebih penting daripada sosialisasi kepada Boboto. Kenapa? Karena kalau supporter yang tidak punya tiket, mereka memaksakan datang itu karena peluangnya dibuka. Karena kebiasaan yang sudah-sudah itu mereka bisa menyogok kepada petugas sehingga mereka bisa masuk walaupun tanpa tiket. Nah ini peluang-peluangnya dibuka oleh oknum-oknum petugas. Saya rasa oknum petugas harus dievaluasi juga, harus lebih disiplin. Karena kalau mereka tidak membuka ruang itu, penonton sekali mencoba, dua kali mencoba, mereka tidak akan mencoba lagi. Jadi kejadian Boboto atau supporter tak bertiket masuk stadion itu sering terjadi, Mas Tobias? Sering terjadi dan kemarin itu sangat vulgar diperlihatkan oleh penyelenggara. Kenapa saya sebut vulgar? Karena kapasitas stadion GBAA itu kemarin sekitar 38 ribu penonton. Nah rilis resmi dari penyelenggara bahwa tiket hanya dijual 15 ribu. Sedangkan stadion bisa dilihat penuh full semua tribun terisi. Artinya sisanya itu siapa? Kalau tiket cuma dijual 15 ribu, kapasitas 38 ribu, sisanya itu siapa? Nah itu yang jelas-jelas diperlihatkan secara vulgar oleh petugas bahwa memang ada permainan mata antara petugas dengan penonton yang tidak bersih. 23 ribu supporter yang ada di GBAA, tanda tanya, masuknya dari mana? Melalui siapa? Itu ya pertanyaan besarnya, Mas Tobias? Dan yang menjadi catatan, korban meninggal dunia kemarin, menurut informasi yang saya dapat langsung dari rekannya yang ikut berangkat bareng, dia adalah bobotoh yang memiliki tiket resmi. Jadi sangat disayangkan orang yang memiliki tiket malah menjadi korbannya. Kalau ada secara perhitung atau logika Anda temuan seperti itu, Mas Tobias, akan dilaporkan ke mana yang bisa menampungkan saat ini PSSI dan juga polisi tengah investigasi kasus ini? Iya, saya sih berharap investigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait benar-benar dilakukan serius ya. Sehingga nanti membuahkan sebuah kesimpulan untuk dijadikan solusi dan apabila harus ada orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab pun harus bertanggung jawab. Kalau pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya kan, di Bandung seringkali seperti itu, overkapasitas yang tak bertiket masuk. Dulu-dulu bagaimana sih, Mas Tobias? Dilaporkan apakah ditindak juga atau ada sanksi dari panitiannya? Kalau dulu-dulu kasusnya bukan berdesak-desakan ya. Waktu meninggal dua, dunia kasusnya pengeroyokan supporter. Jadi, ini sebenarnya kasus pertama kalau terkait dengan kericuhan yang karena overkapasitas berdesak-desakan. Jadi, walaupun ini yang pertama, tapi kejadian-kejadian ini sebenarnya sudah terjadi lama, walaupun tidak menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, sekarang memang momentum yang tepat untuk semuanya berbenah, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Kita semua cinta sepak bola, kita semua ingin sepak bola di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, tanggung jawab semua pihak untuk menyelesaikan kejadian kemarin. Ini kan kita dua tahun terhenti pesta sepak bola yang bisa disaksikan langsung oleh penonton. Dan saat ini sudah diperbolehkan dengan penonton, catatan dari para supporter apa saja sih, Mas Tobias? Ya, memang dua tahun tidak nonton ke stadion pastinya menimbulkan sebuah kerinduan yang sangat besar ya. Itu terbukti antusiasme penonton kemarin sangat luar biasa. Nah, harusnya penyelenggara pertandingan itu sudah membaca itu dan sudah mengantisipasi itu. Nah, kemarin itu antisipasinya menurut kami dari supporter sangat-sangat tidak siap. Kenapa? Dari mulai kita masuk, alur masuk keluar kendaraan supporter semeraut. Alur masuk ke dalam stadion tidak ada penyaringan-penyaringan di ring-ring luar menuju ring utama. Jadi, penonton yang tidak memiliki tiket itu dibiarkan masuk sampai mendekati ring terakhir sebelum memasuki tribun. Itulah yang menyebabkan di ring terakhir itu penonton yang memiliki tiket dan tidak memiliki tiket bersampur sehingga over capacity dan penyelenggara pertandingan pun tidak siap, gagap menghadapi ini sehingga muncul kericuan-kericuan yang tidak perlu terjadi. Sebagai Bebotoh, terakhir siapa yang harus bertanggung jawab soal peristiwa kemarin dan revolusi seperti apa agar tidak terulang? Mas Tobias. Saya kira menurut info-info yang saya dapatkan di media-media saat ini memang sedang dilakukan investigasi. Saya harap, supporter berharap investigasinya serius dan nanti harus ada pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja tidak ada yang bertanggung jawab. Karena indikasi adanya kelalaian dari panitia penyelenggara ini indikasinya sangat kuat sekali. Jadi kita berharap pihak-pihak yang terkait objektif dalam melakukan investigasi sehingga muncul nanti rekomendasi untuk menghukum orang-orang yang bertanggung jawab dan untuk menjadi solusi perbaikan ke depan. Kita berharap ini menjadi kejadian yang terakhir. Tidak ada lagi nyawa yang terbuang sia-sia di dunia olahraga kita, di pertandingan sepak bola Indonesia. Terima kasih Tobias Ginanjar, Sekretaris Umum Viking Persib Club telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang Sehat Selalu Mas Tobias.